Yes, apa kabar guys? Aduh, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Aduh Nih, kembali kembali sama saya Irpon Surgen, di WK Nedi, apa kembar? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu Guys, jadi sesuai perjanjian saya, karena masih banyak teman-teman yang masih mengaluhkan dengan bang Kenapa air akuarium saya cepat kotor, bang gimana caranya biar air akuarium tetap cernih ya Padahal saya sudah bikin videonya berkali-kali dan hari ini saya bikin 2 video teman-teman ya Tujuannya yang sama yaitu untuk menjernihkan akuarium teman-teman ya Nah, jadi untuk para teman-teman yang air akuariumnya cepat kotor dan mau air akuariumnya tetap cernih sampai bertahun-tahun Sampai berabad-abad, sampai mati, pokoknya tetap cernih Nah, jadi akan saya kasih tips dari saya di video kali ini Oke guys, kita mulai yang pertama dulu nih ya Nah, ini untuk yang pertama saya kasih peringatan dulu atau kasih warning dulu Yaitu sebelum kita pajang akuarium, sebelum kita pelihara akuarium, yaitu kita wajib menggunakan alas setoropom Ini bukan ikan setoropom, tapi fungsinya biar akuarium teman-teman gak pecah ya Bawahnya ini dasar kaca alasnya ini biar gak pecah kalau pakai setoropom kayak gini nih ya Nah, gimana kalau, nah gimana teman-teman mau pelihara akuarium, panjang akuarium, pelihara ikan Kalau akuariumnya pecah, nah makanya biar gak pecah kasih dulu setoropom Itu yang pertama Nah, untuk yang kedua yaitu sebelum mengisi air, sebelum mengisi apapun ke dalam akuarium Kita harus menggunakan undergrapple, nah seperti ini Undergrapple seperti ini, ini fungsinya buat di dasar akuarium Nah, di bawah sini teman-teman ya, di bawah sini Ini saya agak kelihatan udah tertumpuk oleh pasir dan batu-batu Nah, jadi fungsinya itu biar kotoran-kotoran bisa masuk ke dalam situh Dan menjadi rumah bakteri juga di dalam si undergrapple itu Di dalam itu untuk mengurai kotoran-kotoran yang gak tersedot sama filter gitu teman-teman ya Oke, kita lanjut yang kedua yaitu wajib menggunakan pasir Teman-teman, dasarnya ini ya Ini setelah undergrapple kita gunakan pasir Kalau ada pasir malang ya Pasir malang lebih bagus Kalau gak ada beli di online Di online sekarang udah serba online ya, murah Nah, pasir malangnya bebas ke nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 0,5 Bebas, terserah teman-teman Dan untuk ketebalannya sekitar 2 cm teman-teman ya Jangan terlalu tipis 2 cm atau 1 ibu jari kelingking 1 setebal ibu jari ya atau 2 jari lah ya tebalnya Fungsinya sama biar kotoran-kotoran yang gak tersedot sama pompa bisa mengendap ke bawah Dan nanti di bawah juga karena udah dikasih undergrapple bisa diurai lagi Pokoknya biar air tetap bening ini teman-teman ya Kan kalau kita gak kasih apa-apa misalkan polosan kaca doang Langsung asih air, isi ikan Kotoran-kotoran yang gak tersedot pompa pasti menjadi hancur dan berlebur di dalam air-air ini ya Jadi airnya kotor cepat-kotor dan si ikan cepat sakit Kalau pakai pasien nah kotoran-kotorannya bisa masuk ke sini Ini teman-teman ya Oke jadi seperti itu Untuk yang keempat teman-teman baru jika teman-teman ingin mengisi dengan hiasan-hiasan Nah baru tahap keempat kita isi hiasan misalkan batu-batu seperti ini Atau kayu-kayu, tanaman-tanaman, rumput sitetis, batu pendasi, batu akik Terserah itu mah ya Mau pasti semen Aduh jangan lagi semen masih modar Oke nah itu tahap keempat untuk ngasih hiasan Hiasan ini juga berfungsi untuk yang pertama untuk memperindah akwarium Memperindah tampilan akwarium Untuk mainan si ikan Untuk biar kotoran-kotoran yang di bawah itu tidak terlalu terombang ambil ke atas Karena banyak hiasan-hiasan yang menghalanginya Itu teman-teman ya fungsinya Oke untuk yang kelima yang harus kita perhatikan yaitu pompa air teman-teman Pompa air ini sangatlah penting Nih bentar saya akan pindah ke akwarium yang bawah teman-teman ya Nah ini nih pompa air tuh teman-teman ya Pompa air ini sangatlah penting untuk kejernihan, kesehatan, akwarium, ikan-ikan, dan kesehatan air teman-teman ya Nah pompa air ini harus diperhatikan teman-teman ya Jadi kalau perihara ikan di akwarium itu gak usah pakai aerator ya Atau aerator gelembung itu yang pakai batu gelembung Nah itu gak usah pakai kayak gitu Karena itu aerator itu fungsinya untuk menambah oksigen jika kekurangan Kalau ikan udah bagus kayak gini ya Udah main-main, udah ada sirkulasi air Dan ada oksigen ya dalam pompa air juga Nah jadi gak usah pakai aerator Karena aerator itu hanya untuk menambah oksigen dan bisa mengakibatkan kotoran-kotoran terambang ambing ke atas ya Jadi lebih baik gunakan pompa air saja Tapi pompa airnya yang sesuai teman-teman ya Jadi jangan teman-teman misalkan akwariumnya yang badak yang gede ho Terus pompa airnya yang kecil Nah kalau kayak gitu Kotoran-kotoran yang ada di dalam air ini gak akan tersedot semuanya sama si pompa air teman-teman ya Jadi kalah kaget, aduh butak he, olok setrum butak Pokoknya gak indah akwariumnya Makanya harus disesuaikan tuh si pompa air itu harus sesuaikan dengan ukuran akwarium Yes, untuk yang ke-6 yaitu sesuaikan juga bauk filter Nah jangan misalkan kita pompa airnya udah kita misalkan akwariumnya 50x30 seperti ini Dan saya menggunakan pompa air 1600 teman-teman ya 1600 ini menggunakan pompa airnya Terus pompa bauk filternya menggunakan yang kecil Misalkan ada yang kecil saya gede gini kan ya Nah jangan gitu teman-teman Atau akwariumnya 1 meter, pompa airnya 2500 liter Bauk filternya yang kayak gini Aduh kalau gitu nanti luber gitu teman-teman ya Dan kotoran gak akan tersaring maksimal Jadi harus disesuaikan ukuran akwarium, ukuran pompa air, dan ukuran bauk filter itu tiga itu wajib disesuaikan Dipertimbangkan ya ukuran-ukurannya Jadi jangan terlalu kecil bauk filternya Kalau akwarium gede saya sarankan menggunakan filter talang Oke untuk yang selanjutnya yaitu yang ketujuh Yaitu harus mengisi bauk filter ini dengan media-media filter Ya media biologis, media mekanis Seperti karang jahe gitu teman-teman ya Batu laparok, biobal, bioring ya Dan gak akan saya bahas disini untuk video lengkapnya Tentang pembahasan filter silahkan cek di deskripsi videonya Oke jadi harus diisi di dalam bauk filter ini Biar kotoran-kotoran bisa diurai dan ikan-ikan bisa sehat Air bisa cernih loh guys Oke guys kita lanjut untuk yang ke delapan Yaitu jangan terlalu sering dan jangan terlalu banyak Jika ngasih makan ikan Nih cukup segini lah Nih ya Nih Coba bisa tambahin sedikit lagi Karena ini tadi udah saya kasih makan Nah jadi dalam ngasih makan ikan hias Jangan terlalu sering dan jangan terlalu banyak Kenapa? Karena kalau terlalu sering dan terlalu banyak Air akan cepat kotor Ikan akan cepat modal Jadi air cepat kotor ya Butok dan keindahannya gak dapet Kalau air airnya kotor Dan si ikan juga gampang terkena penyakit Karena banyak kotoran gitu teman-teman ya Nah cukup teman-teman kasih makan satu hari satu kali Atau satu hari dua kali Jangan terlalu banyak ya Yang penting ikan dikasih makan Karena ini bukan ikan buat dikonsumsi Bukan ikan buat digoreng Ini bukan Ini ikan buat hiasan Jadi gak usah Cepat-cepat gede gitulah ya Kecuali ikannya teman-teman mau cepat gede Ya silahkan Tapi gak mungkin air bisa jernih terus Dan pasti teman-teman capek Nggak ganti air terus Kalau kayak gini Ini saya udah Ini udah 6 bulan teman-teman ya Dan ini udah lebih lama Ini ada sekitaran berapa bulan ya 8 bulan lebih kayaknya teman-teman Ini udah lama banget teman-teman Tapi saya kalau air udah bersurut Segini Saya tambahin lagi Air sudah surut segini Saya tambahin lagi Gitu teman-teman ya Makanya air tetap penuh dan jernih Jadi saya Paling males itu kalau ganti air Dan Kalaupun saya ganti air Di tempat saya itu Gak ada air yang jernih Teman-teman ya Air di sumur itu pada kotor Kalau mau air jernih Harus nunggu dulu ada hujan Gitu Makanya Saya kasih tips ini Biar teman-teman juga Bisa Air tetap jernih Tanpa harus ganti air Oke guys Untuk yang selanjutnya Yaitu yang kesembilan Nah Misalkan nih teman-teman ya Aquarium apa Kaca aquarium teman-teman Udah berlumut Atau udah mengerak Udah kotor lah ya Nah teman-teman Gak usah ganti air Gak usah diganti air Dan dibersihkan Aquariumnya itu Susah teman-teman Cukup teman-teman Beli busa kayak gini Busa ajaib Teman-teman Busa ajaib Itu pakai busa apalah ya Yang penting lembut Gak bikin baret ke kaca Nah Cukup Beli busa kayak gini Dan Nanti kalau misalkan Ada kotoran-kotoran Yang nempel di kaca Cukup teman-teman Ya Kombok aja Tapi tangan yang bersih Jangan habis makan Langsung dicirup ke dia Nanti lauknya pera-raih Malah lodar Ini Dalamnya gosok-gosok Semua kacanya Sekeliling Digosok-gosok Dan nanti Misalkan ada kotoran Kan ya Kotoran yang nempel ke kaca Nah teman-teman Cukup tambahkan penjernih air Teman-teman ya Cukup tambahkan penjernih air Jika ada Jika gak ada Gak apa-apa Nanti juga Jernih lagi Kalau pumpanya Maksimal Dan filternya bagus Oke Jadi seperti itu Gak usah ganti air Kalau kaca sudah berlumut Oke teman-teman Untuk yang berikutnya Jangan menyalakan lampu Terus-menerus Teman-teman ya Jangan menyalakan lampu Terus-menerus Nah jadi teman-teman ya Jika kita menyalakan lampu ini Terus-menerus ya Lampu ini bisa mengakibatkan Timbulnya Jerawat Eh jerawat Ring jerawat teman-teman Bisa menyebabkan Timbulnya lumut Dan kotoran ya Cepat Kaca cepat mengerak Cepat kotor Dan cepat berlumut Gitu teman-teman ya Kalau kita nyalakan terus-menerus Jadi kita cukup nyalakan Ketika kita ingin menikmati Keindahan akwarium Keindahan ikan Atau ketika ada orang-orang Yang datang ke tempat kita Nah kita mau pamer nih Lalu Baru kita hidupkan lampunya Biar ikannya kelihatan Nah Kalau gak Kita nyalain Pasti otomatis kayak gini guys Nuh Quake Jadi gak indah guys Tapi kalau kita nyalakan lampunya Nih Nah Kan Paten Mantap Jadi indah Tapi lampunya yang panjang Sesuaikan dengan panjang akwarium Jangan Akwarium panjang Lampu segini Ya Gak akan terang Atau guys Para roek Jika di kuburan Nah oke Jadi Jangan menyalakan lampu terus-menerus Jika tidak ingin cepat kotor Atau cepat berlumut ke air Dan ke kaca Oke guys Untuk yang terakhir ya Misalkan nih teman-teman Air akwarium Sudah menyurut Sudah segini Karena setiap hari Air akwarium itu Biasanya akan surut Akan Apa Akan berkurang ya Karena uap Ya Uap dan udara Nah Jika air akwarium Teman-teman Sudah Misalkan mengurang Berkurang Sedikit Satu jari Dua jari Satu jari Satu jari Dua senti Teman-teman Cepat-cepat Tambahin lagi Airnya Jangan sampai Satu minggu Dua minggu Air sudah surut Sudah surut Gak Cepat-cepat ditambahin Nanti akibatnya Ya Akibatnya Kaca akwarium Pasti akan Mengerak Dan Keraknya itu Susah untuk Dilepas Atau susah Untuk dibersihkan Tapi kalau kita cepat-cepat Air sudah berkurang Cepat-cepat tambahin lagi Air sudah berkurang Cepat-cepat tambahin lagi Nah Akwarium dan kaca akwarium Akan tetap terjaga Jadi Bening terus Sebening kristal Taci Gaya Aduh Tinggal lagi Ges Ini Saya Udah 6 bulan nih Gak Saya ganti Karena kalau saya ganti Ini bukan makin Jernih Makin kotor Ya Karena air di saya Kalau lotor Ges Gak bisa diminum Harus air galon Kalau mau emisi Sedangkan Aduh Melih galon Emisi akwarium Sudah Ripuh Jadi segitu aja Tips dari saya Biar air akwarium Tetap jernih Dan air tidak cepat Kotor Semoga video Bermanfaatan Untuk teman-teman Yang belum like Dan belum subscribe Semoga di like Dan di subscribe dulu Saya Irfan Sudikin Pame Salam Satu Salam Terima kasih Bye Ya Sampai berjumpa kembali Di video saya berikutnya Jangan lupa di like Di subscribe Biar kita Duduran Kenalan Warah Rauh Karah Renal Oke Guys Saya ketemu lagi Bye